selamat menikmati 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 untuk bagaimana persesuaian khobar menyesuaikan muktadaknya itu kaedahnya khobar selalu menyesuaikan dengan muktadak kalau muktadaknya muzakar, ana disini adalah muzakar, maka khobarnya juga muzakar kalau ana disini adalah mu'anas maka khobarnya juga jadi seorang perempuan jadi seorang perempuan mengatakan anak nahnu muhandisan nahnu juga demikian berapa jumlahnya kalau dua berarti ya yang sama kalau jamak berarti ya khobarnya menyesuaikan jamak muzakar mu'anasnya juga demikian jadi menyesuaikan muzakar mu'anasnya untuk mutakalim untuk muktadak dan untuk bu'o'ib sama ini muktadak dan yang tiga ini adalah untuk bu'o'ib muzakar dengan muzakar dan kemudian musana dengan musana muktadak dengan muktadak jamak dengan jamak mu'anas maupun muzakarnya menyesuaikan jadi khobar dari domir itu selalu menyesuaikan dengan muktadaknya nah domir itu adalah termasuk salah satu dari isim ma'arifat dan syarat dari muktadak itu harus ma'arifat sekali lagi ya syarat dari muktadak itu harus diberi ya harus ma'arifat salah satunya ini domir itu yang bisa sebagai muktadak karena mau domir itu adalah isim ma'arifat untuk ikhrab ini ada kaitan ini ya domir anak-anak domir mahwad domir domir itu adalah ismoniyatudulu isim yang menunjukkan kepada mutakalin awmukhotob awmgoid ismoniyatudulu alamukhotob jadi dia berdua mutakalin tapi ya itu dulu ya dulu alamukhotob memendulukan kepada mutakalin awmukhotob awmgoid doma'if salasah doma'if ro'if yang mutakalin awal semadamir mukhotob semadamir di total seluruhnya ada dua jelas ya mungkin kalau dirinci ya ada empat belas antumah ada dua mungkin mutakakan mu'anas seluruhnya juga mutakakan mu'anas yang menunjukkan secara berdua adalah ada dua belas enam belas di isah antumah ya dibagi dua mutakakan mu'anas rumah juga untuk persesuaian ini bahwa kalau anaknya mudakar maka kabarnya juga mu'anas kemikian bisa mesana bisa mesana bisa jamak bisa mudakar bisa untuk e'orop untuk e'orop e'orop semua domir yang yang tersebut semuanya adalah magmanini apa magmanini magmanini tidak berdua tetap seperti itu di depan di depan di depan di depan anak-anak anak-anak juga anak-anak anak-anak juga demikian dimanapun juga seperti itu magmanini nah kalau yang seperti syaikhun itu bukan magmanini itu mo'orop nah kebanyakan isim itu adalah mo'orop yaitu harokat akhirnya itu bergantung tempatnya yang kita kenal sekarang masih eror rohrafah marfufu ini kita masih belajar beradaan nanti di semester depan kita akan belajar isim yang tidak marfufu bisa masuk atau menjur atau lain-lainnya anak-anak anak-anak muktada domir magmanini ya demikian anak-anak syaykhun anak-anak muktada domir magmanini syaykhun khobarul muktada marfu an bin tom biasa nah kita juga demikian cukup kita kita karena mu'orop musaykhun makhub karena musaykhun antunna mustahidat antunna domir muktada domir magmanini mustahidat khobarul muktada marfu bin domah di an an jama' ma' ma' nas salih di an jama' man salih marfu bin alif musaykhun musaykhun mu'adabun hum muktada domir magmanini mu'adabun khobarul muktada marfu bin wal m'ayna jama' jama' karkar salih marfu bin wal bil wal karena dia jama' kakar salih tanda marfu yang sudah kita pelajari sampai saat tiga yang pertama bomah tempatnya di tiga macam ada isim mukrat isim mukrat contohnya seperti ini syekhud ini isim mukrat dan yang kedua pada jama' manas salih ini mujtahidatun mujtahidatun dan yang ketiga ini tidak ada contohnya sini misalnya nah pada jama' aksir dan tanda yang kedua adalah alif tempatnya pada isim musana dan yang ketiga adalah pada jama' mudakar salih kemudian semoga terima kasih dengan baik bye bye selamat